Intro Didukung oleh Intro Seorang suster Pegaswara Bengaliaya Balita usia 3 tahun di Malang, Jawa Timur Dua pekan menjelang Hari Raya Dulfitri 1445 Hijriah, pebudik mulai ramai di Bandara Soekarno-Hatta, Takarang, Banten Intro Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda? Hari ini selain dua informasi tadi, kami juga akan hadirkan beragam laporan langsung mengenai arus mudik lebih awal yang sudah terjadi di sejumlah daerah, termasuk dari jalur darat maupun jalur laut khusus untuk Anda. Termasuk juga informasi baik dan dalam maupun luar negeri di kabar siang hari ini bersama saya, Maria Segaf. Kami awali kabar siang hari ini dengan informasi seorang suster pengasuh anak penganiaya Bali Tau sia 3 tahun di wilayah Malang, Jawa Timur. Penganiayaan ini bahkan terekam oleh kamera CCTV yang terpasang di kamar korban. Akibat penganiayaan ini, korban mengalami luka lebam yang begitu parah di bagian wajah. Inilah rekaman kamera CCTV yang menangkap basah penganiayaan yang dilakukan seorang suster pengasuh kepada anak yang seharusnya ia jaga. Ini terjadi di dalam kamar korban. Korban adalah Balita usia 3 tahun, anak dari Reuki Abidharma dan Selegram Agnia Punjabi. Saat kejadian, kedua orang tua korban tengah berada di luar kota. Sebenarnya kan saya dari Jakarta, memang sama istri saya. Terus jam 7, jam 8 pagi tadi ini dikabari sama susternya di WA. Kakak ini apa namanya, penjol jatuh di kamar mandi. Nah disitu saya nggak percaya kan, saya lihat CCTV. Saya cek, ternyata kejadian ini dua hari yang lalu. Dua hari yang lalu waktu hari Rabu jam 4 subuh. Jam 4 subuh disitu ada CCTV-nya memang si suster ini naik di badannya korban. Terus kepalanya di jamba, terus dipukul. Pokoknya dipukul, ada pakai buku juga, ada pakai tangan. Jadi tadi waktu saya tahu, lalu saya berangkat ke sini, saya lapor juga ke Kapolres langsung. Alhamdulillah langsung di tangan, cepat langsung diproses. Mas ini korbannya masih perjalanan ke sini, dari Surabaya ke Malam. Alasannya apa selaku? Alasannya memang nggak jelas masih. Alasannya nggak jelas, karena memang ini kan suster udah satu tahun kerja di kita. Dari 11 bulan ini memang nggak ada tanda-tanda dia kasar, nggak ada tanda-tanda dia ada ciri-ciri orang yang jahat, itu nggak ada. Mukanya polos, gitu kan. Nah sampai memang sebulan terakhir ini memang kejadiannya waktu saya pulang, setiap pulang ke rumah, anak saya ketakutan. Selalu ketakutan nggak mau tidur sama susternya. Biasanya tidur sama susternya. Nah sebulan terakhir nggak mau. Habis itu, yaudah itu saya udah mulai curiga-curiga, terus di paha banyak cubitan-cubitan, sampai biru-biru semua. Tapi dia bilangnya katanya digigit adiknya. Tapi ya ternyata baru tahu ini sekarang, dia ngaku semua akhirnya. Awalnya memang nggak ngaku, cuman kita lihat di susu TV dan dia ngaku. Mas, luka itu di mana saja? Wah lukanya parah, mas. Parah. Jadi di mata kanan, tutup bengkak, besar. Terus di sini ada kayak bekas cakaran, terus di kupingnya ada darah, gitu gitu. Jadi memang parah, parah banget. Parah banget. Suster ini melakukannya nggak hanya sekali berarti ya? Suster ini melakukan kekasaran? Dugaannya memang begitu. Jadi saya ini belum lihat-lihat, apa namanya? Belum lihat sisi TV secara keseluruhan. Nah baru melihat yang dua hari kejadian kemarin itu, terus langsung saya laporkan ke Kapolres Malang, gitu. Alhamdulillah memang ya apresiasi lah penanganannya. Luar biasa cepat, hari ini juga langsung diproses, gitu. Mas, hari-hari di sini suster ini tinggal sama siapa aja? Di sini, di rumah ada beberapa yang kerja di rumah banyak. Susternya, kebetulan anaknya dua, ada susternya dua, masing-masing. Terus ada mbak-mbak yang masak, ada tiga. Terus ada orang yang kerja juga beberapa sama kita. Cuma memang lantai anak itu berbeda sama lantainya kita, gitu. Di lantai tiga dia. Nah jadi memang, dan seringnya saya nemuin si suster ini ngunci kamar dari dalam. Itu saya udah ceriga sebenarnya. Cuma saya tegur-tegur, berkali-kali masih dikunci-dikunci. Saat ini, pelakutlah dibawa ke Mapolresta Malang Kota. Dari Malang, Jawa Timur, Edi Cahyono, TV One mengabarkan. Pemirsa setelah viral di media sosial, bergadai seorang perempuan yang disekap dan bahkan diperas dalam taksi online, polisi menangkap pelaku. Pelaku ditangkap tidak lama setelah korban membuat laporan ke Mapolrest, Jakarta Barat. Michael Gom Gom dijenguk keluarganya setelah keluarga mengetahui sopir taksi online Grab Car tersebut ditangkap polisi pada Jumat Dinihari. Perjumpaan singkat antara Michael dan keluarganya itu membuat mereka menangis terseduh-seduh. Michael ditangkap setelah dilaporkan korbannya Cindy Pangestu. Cindy melapor ke Mapolrest, Jakarta Barat setelah disekap dan diperas Michael. Awalnya Cindy memesan taksi online Grab Car untuk mengantarkannya pulang dari Mall Center Park. Cindy pun mendapatkan taksi Michael. Di tengah perjalanan, Michael menyodorkan ponsel dan memaksa Cindy mentransfer 100 juta rupiah ke rekening yang ditunjukkan Michael di ponselnya. Cindy sempat mencoba kabur dan melompat dari taksi online untuk mencari pertolongan, namun Michael menangkap, menyeret, dan membekap Cindy. Michael kemudian merebut dan menggondol ponsel Cindy, lalu meninggalkan Cindy yang ditolong pria tidak dikenal. Setelah menjalani perawatan akibat luka-luka yang dideritanya saat mencoba kabur, Cindy melaporkan kasus itu ke Polda Metro Jaya yang melimpahkan kasus ini ke Polres Jakarta Barat. Polisi bertindak cepat dan dini hari kemarin, Michael ditangkap di kawasan Cempaka Putih. Berdasarkan laporan yang sudah dibuat oleh saudara-saudari Cindy di Polda Metro Jaya, kemudian kami mendapat pelipuhan perkara ke Polres Metro Jakarta Barat. Setelah mendapatkan laporan langsung, hari malam tanggal 28 ya, 28 korban sudah langsung ditambil keterangan, kita periksa. Secara singkat sudah ditambil keterangan, kemudian dari fakta-fakta yang ada, berkolaborasi dengan rekan-rekan dari Grab, karena menyangkut dengan personel yang ada di Grab. Akhirnya kita melakukan upaya penangkapan di wilayah Jakarta, tepatnya di Cempaka Putih. Saat ini polisi masih mendalami motif Michael memeras dan menyekap Cindy. Sementara itu barang bukti yang disita adalah mobil Michael. Michael dapat diancam dengan pasal perampasan. Dari Jakarta, Arief Budiman Saputra, TV One mengabarkan. Kita melalui ke informasi lain pemirsa. Dua pekan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, pembudik mulai rame-rame di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang Bantan. Kebanyakan dari pembudik mengaku pulang ke kampung halaman lebih awal karena harga tiket akan menjadi semakin mahal. Dengan semakin mendekati hari lebaran. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat untuk Sabtu 30 Maret hari ini ada sekitar 105 ribu penumpang dengan pergerakan pesawat 866 penerbangan. Kepadatan penumpang dipastikan akan terus bertambah dari hari ke hari hingga mencapai puncaknya nanti. Empat hari jelang lebaran atau 6 April mendatang. Saat ini harga tiket pesawat mulai merangkak naik berkisar antara 10 hingga 20 persen. Ini menjadi alasan utama bagi banyak penumpang yang memilih untuk mudik lebih awal karena tidak mau membeli tiket yang lebih mahal lagi bila arus mudik nanti. Ini kalau boleh tahu kenapa sih mudik lebih awal mbak? Karena harga tiketnya makin lama makin mahal terus cutinya juga udah bisa jadi minggu mudiknya. Bagus. Mbak kalau boleh tahu mudiknya kemana sih mbak? Ke Padang, Sumatera Barat. Hmm, aktivitasnya apa? Kerja atau apa? Kerja. Oh, udah bisa cuti nih? Oh, rencana kapan balik lagi ke sini? Tanggal 14. Oh, oke. Mbak satu lagi mbak, mbak lihat bandara rame gak sih mbak? Lumayan rame sih. Oke deh, makasih mbak ya. Buat jalan-jalan atau mau pulang kampung? Ya, pulang kampung. Oh, kenapa memilih pulang kampungnya sekarang? Karena, karena emang momennya tempat aja sih. Oh. Kulian kuliahnya juga datang gitu. Oh, mbaknya aktivitasnya kuliah? Iya. Mbak kalau boleh tahu mbak ini harga tiket udah mulai naik belum sih mbak? Kemarin lumayan sih. Dari berapa jadi berapa? Biasanya itu kayak cuma 9800, tapi kemarin itu dapet harga satu. Oh, udah mulai naik mbak ya? Tidak hanya jalur udara saja, pemirsa. Libur panjang atau long weekend bertepatan libur pasca membuat penumpang kereta api di stasiun Tugu Yogyakarta juga membeludak deh. Jumlah penumpang di stasiun Tugu Yogyakarta naik sekitar 13% dibandingkan dengan hari biasa. Ribuan penumpang kereta api memadati stasiun Tugu Yogyakarta pada libur panjang atau long weekend yang juga bertepatan libur pasca. Untuk mengantisipasi meningkatnya volume penumpang, PT KA Idaop 6 Yogyakarta akan menambah perjalanan. Yaitu total ada 5 kereta api jarak jauh dan 22 kereta api reguler. Kelima kereta api tambahan, yaitu KA Takasaka Yogyakarta Gambir, dua KA Barahan Solo Balapan Gambir, kemudian KA Lodaya, yaitu tujuan Solo Balapan menuju ke Bandung, serta KA Sancaka, jurusan Yogyakarta Surabaya. KA Idaop 6 menghimbau masyarakat jauh hari dalam pesan tiket kereta api, tetapi jika tiket yang diinginkan habis, penumpang bisa memilih rute alternatif memanfaatkan fitur connection train di aplikasi KA Iakses. Dengan cara itu, penumpang bisa memilih opsi perjalanan dengan mengombinasikan jadwal kereta yang bersifat kesinambungan. Sudah mulai ramai ya pemirsa ya, Rus Budik lebih awal memang sudah mulai terjadi, salah satunya di stasiun Tuku Yogyakarta. Langsung saja kami akan ajak Anda memantau situasi di sana, siang hari ini seperti apa. Sudah ada rekan kami Danita Riyadini di sana, dan juga sebelumnya nanti kami akan ajak Anda menuju ke stasiun Senen Jakarta terlebih dahulu karena sudah ada stand-by juga rekan kami, Yohanes Leonardo. Ardo, kalau di stasiun Pasar Senen hari ini seperti apa? Betul tidak ada peningkatan jumlah penumpang yang memilih mudik lebih awal hari ini? Ya, selamat siang Maria dan juga pemirsa. Dapat saya konfirmasi langsung dari stasiun Pasar Senen, memang benar bahwa hari ini, bahkan di luar dari jadwal angkutan lebaran yang disiapkan oleh PT KAI Daub 1 Jakarta, memang sudah banyak pemudik yang mudik lebih awal. Tercatat sejak pantauan kami dari subuh pagi tadi, hingga siang hari ini, stasiun Pasar Senen terus-menerus dipadati dan dihadiri oleh sejumlah atau juga calon pemudik yang kemudian akan menumpangi kereta api jarak jauh ke sejumlah destinasi di Pulau Jawa. Kemudian juga untuk siang hari ini saja, dari informasi yang kami peroleh, dari pengelola stasiun Pasar Senen ini sebanyak 10.577 tiket sudah terjual dan akan diberangkatkan pada hari ini persiang tadi. Artinya jumlah 10.577 tiket tersebut akan terus bertambah seiring dengan ketersediaan tiket yang akan terus-menerus diperjual belikan kepada masyarakat, baik yang membeli melalui agen-agen perjalanan maupun juga melalui laman resmi dari PT KAI, ataupun juga penumpang yang akan membeli tiket secara langsung atau secara offline di gerai yang terdapat di stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Karena memang sebelumnya kami sempat menjumpai sejumlah calon pemudik yang bahkan akan berangkat pada siang hari nanti, namun sudah ada sejak pagi hari tadi, dan mengatakan bahwa mereka pemudik lebih awal dengan alasan ketersediaan tiket yang masih banyak, harga yang masih murah, kemudian juga fleksibilitas waktu, serta tidak perlu berpadat-padatan pada masa arus pemudik dan masa arus balik mendatang. Kemudian juga pemirsa memang PT KAI sendiri menyiapkan setidaknya ada 957.138.000 tiket untuk masa angkutan lebaran pada tanggal 31 Maret besok hingga 21 April 2024, artinya selama 22 hari lamanya. Lalu kemudian juga di stasiun Pasar Senen sendiri ini sudah terjual sebanyak 353.000 tiket yang sudah ludes terjual sepanjang masa angkutan lebaran 2024 pada tanggal 31 Maret besok hingga 21 April 2024 mendatang, dan jumlah tersebut akan terus bertambah, mengingat tiket yang masih diperjual belikan dan ketersediaan tiket yang masih terpantau, masih sekitar 43% presentasenya untuk jumlah tiket yang tersedia yang masih bisa dibeli oleh masyarakat. Kemudian juga pemirsa untuk siang hari ini sendiri, ada tiga kereta api yang akan segera berangkat, diantaranya kereta api Air Langga pada pukul 11.20 waktu Indonesia Barat dengan tujuan akhir Surabaya Pasar Turi, kemudian juga ada kereta api Joko Tingkir dengan tujuan akhir Purwosari Solo yang akan berangkat pada pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, serta kereta api Bangun Kartah tujuan akhir Jogjakarta yang akan berangkat pada pukul 12.25 waktu Indonesia Barat. Dan seperti kita ketahui bersama, memang Kementerian Perhubungan juga melalui Menteri Budi, Kemudian juga mengatakan bahwa akan menyiapkan stasiun Manggara dan juga stasiun Bekasi sebagai dua stasiun yang akan memberangkatkan calon pemudik di masa angkutan lebaran 2024. Dimana kemudian juga penambahan rute untuk kereta api jarak jauh, seperti yang Anda dengarkan sebelumnya yang sudah disampaikan oleh Maria Segaf, ada dua kereta api yang akan diberangkatkan dari stasiun Gambir untuk kereta api tambahan. Dan untuk prediksi, arus mudik sendiri akan memuncak pada tanggal 8 dan 9 April 2024 dengan masing-masing, ini sekitar 41.000 penumpang yang akan mudik pada puncak arus mudik mendatang. Kemudian juga untuk puncak arus balik, diprediksi akan berlangsung pada tanggal 15 April 2024 dengan sebanyak 40.984 pemudik, ini akan melalu-lalang di Dawab 1 Jakarta untuk kembali ke Jakarta dan kembali melanjutkan aktivitas pasca libur panjang dan juga mudik lebaran 2024. Dan sebagai informasi mirsa, ada 8 destinasi favorit yang menjadi pilihan bagi para masyarakat yang akan mudik di tahun 2024 ini. Di antaranya adalah kota Bandung, Jogja, Puro, Kerto, Solo, Semarang, Tegal, Malang, dan juga Surabaya, 8 kota serbuk merupakan 8 kota dengan destinasi yang paling banyak dituju oleh para calon pemudik di masa angkutan lebaran 2024. Sementara demikian tempat kami kabarkan langsung dari stasiun Pasar Senin, saya kembalikan kepada Anda di studio, Maria. Ya, terima kasih laporan lengkap Anda, Ardo. Jadi, Yogyakarta menjadi salah satu destinasi favorit bagi masyarakat dari wilayah Jakarta menuju ke sejumlah daerah. Nah, bagaimana dengan di Yogyakarta sendiri? Betul tidak sih masyarakat ini memilih budik lebih awal karena masih banyak ya ketersediaan tiket dan juga harga yang lebih murah? Danita? Betul sekali Maria Asgaf dan pemirsa memang betul. Di Yogyakarta khususnya di stasiun Tuku Yogyakarta pantauan kami bahkan sejak Kamis kemarin pada long weekend kali ini memang masyarakat ataupun warga yang berada di Yogyakarta ini lebih memilih mudik lebih awal karena alasannya mereka beberapa mengatakan bahwa menghindari kemacetan, tiket lebih murah dan juga ini lebih bisa banyak waktu berada di tempat atau kampung halaman mereka masing-masing. Dan seperti halnya pantauan kami pagi hari ini dan sampai siang hari ini di stasiun Tuku Yogyakarta ini informasi dari PT KI Daopnam Yogyakarta sudah ada lebih dari 8.500 penumpang yang naik dan juga lebih dari 6.100 penumpang yang turun dari wilayah Daopnam Yogyakarta ini dan diperkirakan akan terus meningkat sejak ataupun hingga esok hari karena memang puncak dari arus long weekend sekaligus ini merupakan awal dari mudik di kawasan stasiun Yogyakarta ini besok pada 31 Maret dan informasi dari pihak PT KI Daopnam Yogyakarta juga menyebutkan ada kenaikan sebesar 13,6 persen di pemirsa bila dibandingkan dengan minggu lalu atau periode yang sama di pekan yang lalu dan kami juga memantau nih pemirsa pada pagi hari ini hingga siang hari ini banyak pemudik yang sudah meninggalkan Yogyakarta melalui stasiun Tuku Yogyakarta stasiun Lempuyangan maupun stasiun-stasiun yang berada di wilayah Daopnam Yogyakarta bahkan pihak dari PT KI sudah menambah nih kereta api untuk jarak jauh sebanyak 5 kereta api tambahan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang pada arus mudikal ini yang sudah dimulai lebih awal dari yang sebelumnya dijadwalkan baru akan dimulai pada 31 Maret esok atau minggu besok ini dan juga untuk ketibaan atau penumpang yang tiba di stasiun Tuku Yogyakarta ini juga sudah mulai terlihat sejak Kamis kemarin dan Mari Asegaf terima kasih lawan lengkap Anda dan Nitaria Dini langsung dari Yogyakarta dan tadi sebelumnya ada Yohadas Leonardo langsung dari stasiun Pesat Senen Jakarta terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali pemirsa jalan arus mudik lebaran sebagai jalur Translawesi masih rusak parah mobil pemudik awal sampai terprosok di lubang yang cukup dalam selengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda di kabar siang Anda kembali di kabar siang pemirsa jalan Translawesi di Kabupaten Mabuju Tegah, Sulawesi Barat kondisi rusak parah berjalan terjadi arus mudik lebaran ada banyak lubang di jalanan yang menyebabkan mobil pemudik bahkan terprosok dan terhenti perjalanannya yang Anda saksikan ini adalah kondisi hari ini di mana jalan Translawesi di Desa Polohu, Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mabuju Tengah akibatnya mobil pemudik asal Palu ini terprosok di jalan yang berlubang cukup dalam mobil-mobil lainnya juga sangat berpotensi mengalami hal yang sama pemirsa di mana bila pengemudiknya tidak ekstra hati-hati ini kondisi jalan yang begitu parah bisa menyebalkan mobil terprosok meski kondisi jalan rusak parah tidak ada tanda-tanda akan segera diperbaiki padahal jalan ini pemirsa merupakan jalur mudik lebaran dan lebaran memang sudah semakin dekat belum lagi sudah banyak masyarakat yang melakukan mudik lebih awal pak bisa diceritakan ini pak bagaimana ini pak mobil ini dia ini alih ini sementara alih kenapa ini jalanan berlubang iya ini dari arah kemana kemana pak oh dari ke poyo menuju ke pamuju ini sudah berapa lama tadi disini pak ya sudah ada 15 menit kandas tadi kandas di kandas berlubang ini jalanan presiden jokowi dodo pemirsa mengatakan kenaikan jumlah pemudik diprediksi bahkan mencapai 56% dibandingkan dengan tahun lalu untuk itu presiden mengimbau kepada masyarakat agar mudik lebih awal untuk menghindari macet di puncak arus mudik nanti ini adalah mudik yang menanggungkan sangat besar sekali kenaikannya 56% dibanding tahun yang total yang akan mudik 109 juta pemudik tahun ini kurang lebih dari survei setelah itu saya mengimbau mengajak masyarakat untuk menurut lebih awal kalau tidak keluarganya dulu yang di berangkatkan untuk menurut lebih agar apa mungkin kita mengambil semuanya berada pada pesisiannya karena sekalig jumlahnya bukan jumlah yang 109 juta bukan jumlah yang menurut lebih ini kita naikannya 56% kalau diprediksi kenaikan mudik tahun ini mencapai 56% sehingga presiden Jogodomo menghimbau untuk mudik lebih awal kalau gitu langsung saja kami ajak Anda untuk memantau pergerakan arus mudik lebih awal kali ini yang melalui jalur darat itu terutama di jalur tol Cikarang Utama, Karawang, Jawa Barat sudah ada dekat kami di sana ada Hilda Ramadanti kemudian sementara di terminal bus antar kota Pulau Gebang, Jakarta Timur ada Yulinda Tridewi dan kami juga akan ajak Anda pemirsa untuk manto bagaimana di jalur laut ya kita akan ke pelabuhan Ternate ada Muhammad Iqbal di sana tapi sebelumnya kami ajak Anda menuju ke Pulau Gebang, Jakarta terlebih dahulu yang paling dekat sudah ada Yulinda Dewi di sana silahkan dengan laporan Anda selamat siang Maria Aya dan juga pemirsa TV One menjelang hari mudik lebaran atau 11 hari menuju hari lebaran ini kondisi terkini di terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur terpantau masih lengang daripada pemudik dimana memang masih belum masif namun beberapa pemudik ini memilih untuk mudik lebih awal nah bisa pemirsa lihat di layar kaca pemirsa bahwa di belakang saya ini sudah ada beberapa pemudik yang sedang bersiap-siap atau menunggu keberangkatan dari bis yang nantinya akan mengantarkan para penumpang ini kepada wilayahnya masing-masing atau kampung halaman yang masing-masing ada pun beberapa alasan yang dilakukan atau yang diambil oleh para penumpang yang akan melakukan mudik lebih awal ini karena yang pertama penumpang ini menghindari adanya kemacetan yang memang biasanya terjadi pada beberapa hari sebelum hari lebaran ada pun juga karena penumpang ini memilih untuk mudik lebih awal karena harga tiket yang lebih murah ataupun masih di tarif normal karena memang kenaikan ini diprediksi akan terjadi pada hamil 7 lebaran ada pun juga Termina Pulau Gebang ini melayani keberangkatan dari berbagai wilayah mulai dari Pulau Sumatera, Jawa, Bali hingga Nusa Tenggara ada pun juga data yang dihimpun langsung dari pusat informasi Termina Pulau Gebang ini diperkirakan maksud kami lonjakan arus mudik nanti diperkirakan pada tanggal 7 hingga tanggal 8 April 2024 mendatang dan untuk hari ini keberangkatan bis ini dari Termina Pulau Gebang ini mencapai 65 bis dengan penumpang totalnya 408 penumpang per pukul 9 waktu Indonesia Barat pagi tadi sementara Maria Aya kembali ke Anda di studio Terima kasih laporan lekap Anda Yulinda kalau gitu kami ajak Anda pemirsa untuk memantau bagaimanakah jalur tol Cikarang Utama Karawang sudah ada rekan kami, ada Hilda Rabadanti di sana seperti apa kondisi siang hari ini? apakah memang sudah ada lonjakan volume kendaraan di sana? Hilda Ya baik Maria dan juga pemirsa kurang dari 2 minggu lagi menuju arus balik lebaran 2024 maksud kami arus mudik lebaran 2024 Gerbang tol Cikatama atau Cikampek Utama 1 masih terpantau sangat lancar lalu untuk data lalu lintas gardu masuk dari pukul 5 pagi tadi hingga pukul 10 pagi tadi menuju ke arah Palimanan sudah masuk sekitar 5.502 kendaraan lalu untuk gardu keluar menuju ke arah Jakarta sudah masuk 5.112 kendaraan dan kendaraan tersebut didominasi oleh kendaraan yang berasal dari Jakarta Cikampek yaitu sebanyak 2023 kendaraan lalu untuk data kemarin tanggal 29 Maret gardu masuk ke arah Palimanan totalnya sudah mencapai 28.337 kendaraan lalu untuk gardu keluar menuju ke arah Jakarta totalnya sudah masuk 25.586 kendaraan dan biasanya terkadang kemacetan yang terjadi di Gerbang Tol Cikampek Utama 1 ini terjadi pada pagi ataupun di malam hari lalu untuk hasil survei dari Kementerian Perhubungan untuk sementara ini untuk puncak arus mudik nantinya akan terjadi di akhir pakan depan atau di tanggal 6 sampai 8 April 2024 mendatang lalu untuk arus balik nantinya akan terjadi pada tanggal 14 April 2024 mendatang baik Maria dan juga pemirsa bisa dilihat juga di belakang saya bahwa memang sehingga sampai saat ini kondisi Gerbang Tol Cikampek Utama masih sangat lancar karena memang masih belum masuk ke arus mudik kelebaran 2024 demikian kembali ke Maria di studio Jalutol Cikampek Utama masih lengang dan juga rame lancarnya terima kasih Hilda Rabadanti atas laporan Anda kalau gitu pemirsa saatnya saya ajak Anda untuk memantau bagaimanakah jarur laut ini sudah ada rekan kami ada Muhammad Iqbal dari Pelabuhan Ternate Iqbal bagaimana lonjakan perumpang yang memilih mudik lebih awal kali ini? ya baik Maria dan juga pemirsa dapat kami kabarkan kepada Anda bahwa saat ini memang di pelabuhan ataupun di Terminal Pelabuhan Ahmad Jani Ternate kita melihat bahwa penumpang atau dalam penumpang sudah mulai memandati terminal ini dan saat ini memang sejauh kami memandang atau melihat para penumpang terus berdatangan ke Terminal Pelabuhan Ahmad Jani Ternate ini dan akan rencana nanti akan melakukan perjalanan pada pukul 5 waktu Indonesia Timur dengan pelabuhan tujuan nanti di beberapa daerah yakni di kota Ambon maupun juga di Sorong, Manukwari dia yang akan melakukan perjalanan pada hari ini dan memang saat ini memang penduduk pemudik ini sudah memandati lebih awal atau jauh hari karena mereka takut ataupun juga akan ketinggalan kapal dan mengingat mereka sebagian tinggal di Ternate ataupun juga sebagian tinggal di daerah-daerah penyangga lain seperti di Sidore maupun juga di Pulau Halmahera sehingga mereka lebih awal untuk datang ke Ternate sepatnya di terminal ini untuk nantinya akan melakukan perjalanan ke daerah masing-masing karena memangnya juga tiket yang disediakan juga mungkin akan sedikit terbatas sesuatu kota yang diberikan sehingga mereka harus lebih awal dan agar perjalanan mereka sampai di tujuan itu lebih aman ataupun juga lebih awal sehingga mereka lebih melepaskan waktu libur ataupun juga bersama keluarga lebih jauh lagi nah saat ini memang kapal yang akan menyinggahi pelabuhan Ahmad Yanit Ternate yakni KM Sinabu yang disananya akan tiba pada pukul 15.30 atau kurang lebih sekitar pukul 4 sore waktu Indonesia Timur dan akan diberangkatkan pada sore hari ini sekitar pukul 5.00 waktu Indonesia Timur dan untuk saat ini untuk cek pas atau cek tiket sendiri dari pihak Pili sendiri akan membuka pada pukul loket saya ingin cekkan tiket atau cetak tiket nanti pada pukul 16 sore waktu Indonesia Timur nah dan saat ini selain kapal yang disediakan oleh pihak Pili ada juga kapal perintis pihak suasai yang melayani ruteh baik dari Ternate dan wujud daerah-daerah lain di Provinsi Maluku Utara maupun juga antar pulau di Provinsi Indonesia dan untuk data saat ini kalau untuk Hamin 15 sampai pada Hamin 12 yang kami rangkum itu sekitar penumpang sudah turun sekitar 9.000 dan yang turun ke Ternate dan juga yang berangkat sekitar 7.000 lebih itu kami dapatkan data dari Toskop Terpadu Penyelenggaraan Angkutan Mudik Lebaran tahun 2024 14.45 Hijriah di Pelabuhan Ahmadiyani yang kami dapatkan siang tadi dan memang saat ini kapal yang akan menyinggahi ini memang hari ini selain kapal Sinabung dan juga yang sudah lebih dulu yang diberangkatkan yakni KM Dorolonda tadi yang berangkat dari Pelabuhan Ahmadiyani tujuan Ambon dan memang tadi sekitar 2.300an lebih penumpang yang naik dari Pelabuhan Ahmadiyani Ternate dengan tujuan Pelabuhan Ambon dan memang ini data yang kami dapatkan dari pihak Vilni sendiri yakni penumpang yang paling terbanyak dengan tujuan Ambon Provinsi Maluku sehingga memang selain hari ini juga memang ada kapal yang nanti akan diberangkatkan nanti di tujuan di wilayah barat yakni di Surabaya dan juga wilayah bagian tengah yakni Makassar, Bau-Bau dan akan diberangkatkan pada tanggal 6 April 2024 yakni kapal Sinabung yang akan menyinggahi pelabuhan ini dan memang tiket yang sudah terjual yang kami dapatkan dari pihak Vilni pun juga sudah cukup tinggi hampir kalau kami sudah merangkum sekitar 3.000 lebih yang saat ini sudah terjual untuk di budik awal ini demikian Maria Sagaf kami kembalikan ke studio ya baik Iqbal ternyata di pelabuhan Ternate sebagai pesan masyarakat memilih untuk menuju ke wilayah Makassar, Bau-Bau dan juga ke Maluku terima kasih rekan-rekan atas laporan kapal dan selamat bertugas kembali kami akan jadi terlebih dahulu pemirsa saat lagi kami akan hadir dengan informasi polda Metro Jaya menetapkan pengemudi truk yang menabrak 8 kendaraan roda 4 di Gerbang Tol Halim Utama, Jakarta Timur sebagai tersangka informasi selengkap ya di kabar siang Anda kembali di kabar siang pemirsa polda Metro Jaya menetapkan pengemudi truk yang menabrak ada total 8 kendaraan di Gerbang Tol Halim pada beberapa waktu lalu ditetapkan sebagai tersangka Subdit Gakum Direkturat Lalu Lintas Polda Metro Jaya masih terus melakukan penyidikan kasus tabrakan beruntun yang melibatkan 1 unit truk bermuatan sofa dengan 8 kendaraan roda 4 yang terjadi di pintu Tol Halim Utama, Jakarta Timur beberapa waktu lalu setelah melakukan serangkaian gelar perkara penyidik akhirnya menetapkan pengemudi truk berinisial MI sebagai tersangka terkait kasus kecelakaan beruntun tersebut ditemui di Mapolda Metro Jaya pada Jumat sore di Lintas Polda Metro Jaya Kombespol Latif Usman mengatakan pihaknya tidak menahan pengemudi truk tersebut dengan alasan masih di bawah umur saat ini pihak kepolisian telah berkoordinasi dengan Balai Pemasyarakatan Jakarta Timur untuk penanganan kasus yang melibatkan pengemudi truk di bawah umur tersebut sampai saat ini yang sudah kami lakukan terhadap anak ini kami kemarin sudah berkoordinasi dengan Bapas sudah kita apa sampaikan ke Bapas kita serahkan ke Bapas dan harusnya memang ini Bapas ini akan menyiapkan tempat untuk anak ini nah sampai saat ini kami memang tidak melakukan penahanan karena ini apa masih anak di bawah umur kami nanti akan berkoordinasi dengan Bapas setelah itu kami akan melakukan gelar tindak lanjut yang akan kita laksanakan terhadap anak tersebut sebelumnya pada Rabu pagi truk yang dikemudikan oleh MI tersebut menabrak dua kendaraan yang berlokasi tak jauh dari pintu Tol Halim Utama Jakarta Timur dan langsung melaju dengan kecepatan tinggi sehingga menabrak enam kendaraan lainnya di gerbang Tol Halim Utama arah Jakarta dari Jakarta Robin Freddy TV One mengabarkan beralih ke informasi lain pemirsa selama bulan Ramadan hingga pasca lebaran 2024 Pertabina menambah pasokan hingga 15% dari stok normal untuk BBM dan LPG penambahan stok ini memang sebagai upaya PT Pertabina Patra Diaga wilayah Jawa Tibur Bali dan Nusa Tenggara untuk mengantisipasi meningkatnya konsumsi pada momen lebaran kali ini menjelang musim mudik lebaran 2024 hingga pada musim arus baliknya PT Pertabina Parta Niaga wilayah Jawa Timur Bali Nusa Tenggara atau Jatim Balinus menambah stok atau persediaan bahan bakar minyak atau BBF tidak hanya BBF penambahan stok gas LPG hingga 15% dari stok normal juga dilakukan sejak awal Ramadan hingga pasca perayaan lebaran penambahan stok ini sebagai upaya antisipasi peningkatan konsumsi pada momentum arus mudik hingga arus balik Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah untuk persiapan Satgas Raffi Ramadhani Dul Fitri tahun 2024 overall siap ya untuk BBM LPG dan juga after penerbangan Pak Yuwangi sendiri tadi disampaikan kesiap aja ya untuk BBM ya ini khususnya plus LPG ini overall sudah siap dan kami mengantisipasi beberapa kenaikan ya kebutuhan dari LPG disampaikan ada kurang lebih 10 sampai 15 persen hingga juga dengan BBM ya memang di Bajuang ini kritikalnya karena dia di penyeberangan ya jadi beberapa nanti di arus mudik maupun yang balik dan prediksi dari data-data tahun lalu ini memang kecenderungannya yang baliknya yang akan lebih tinggi jadi kami sudah mengantisipasi baik mudik maupun untuk arus balik khusus wilayah integrit minimal BBM terminal BBM LPG Tanjung Wangi Banyuwangi yang meliputi Banyuwangi Situ Bondo Bondowoso dan Jember konsumsi harian LPG sebanyak 507 meterik ton atau 169 ribu tabung LPG yang menarik Pertamina sudah menyiapkan PDS yaitu sepeda motor yang disiapkan di 100 SPBU sejawa timur untuk mengantisipasi kendaraan yang terjebak antrian panjang maupun yang kehabisan BBM tempat wisata jika membutuhkan bantuan PDS ini Anda cukup menelpon di call center 135 dari Banyuwangi Jawa Timur Tim TV One mengabarkan Pemirsa kami akan kembali dengan informasi yang cukup penting untuk Anda pantauan harga-harga jelang lebaran baik untuk kebutuhan pokok ataupun kebutuhan baju lebaran sesaat lagi di kabar siang Pemirsa tak terasa lebaran sudah semakin dekat masyarakat pun sudah boleh mempersiapkan kebutuhan lebaran baik pakanan lebaran maupun juga baju lebaran lalu bagaimana ya harga bahan-bahan pokok saat ini kami langsung ajak Anda memantau di Pasar Rawam Bangun Jakarta Timur sudah ada rekan kami Tita Zega di sana dan juga kami ajak Anda memantau bagaimana kebutuhan baju lebaran di Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat ada rekan kami Herninda Febiola kita coba cek terlebih dahulu harga-harga bahan-bahan pokok di Pasar Rawam Bangun Zega apakah sudah mulai ada kenaikan harga di sana selamat siang pemirsa kami memantau langsung tadi pagi hingga saat ini bagaimana kenaikan harga yang terjadi di sejumlah pasar tradisional salah satunya di tempat kami saat ini menggabarkan yaitu di Pasar Rawam Bangun Jakarta Timur dimana pemirsa tadi kami melakukan survei bahwa memang menjelang Ramadan ini menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijri beberapa ataupun sejumlah komoditas bahan-bahan bahan-bahan mengalami kenaikan ada pun beberapa bahan-bahan yang mengalami kenaikan pemirsa seperti daging sapi kemudian daging ayam ikan teri cumi kemudian kalau di komoditas sayur mayur seperti cabai kemudian tomat dan beberapa bumbu-bumbu dapur juga mengalami kenaikan saya akan menginformasikan beberapa harga yang naik pemirsa dimana diantara semua harga yang naik yang paling signifikan naik yakni daging sapi yang mana ini harga semulanya berada di angka 120 ribu per kilogram dan saat ini sudah berada di angka 150 per kilogram ini naik 30 ribu dari harga sebelum 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 bulan ramadhan lalu kemudian ikan asin yaitu ikan teri sekarang juga naik 20 ribu yang mana harganya biasanya ini 180 ribu per kilogram kemudian sekarang berada di akar 200 ribu per kilogram lalu kemudian cumi juga pemirsa sama dengan ikan teri tadi ini mengalami 20 ribu kenaikan yang mana harga awalnya berada di angka 120 ribu per kilogram sekarang menjadi 140 ribu per kilogram sama juga dengan daging ayam berada di harga 40 ribu per ekornya sekarang sudah di angka 50 ribu per ekornya pemirsa tadi juga kami sempat menanyakan daging kambing untuk daging kambing disini masih normal pemirsa masih di angka 160 ribu per kilogram lalu di komoditas lain pemirsa seperti sayur mayur dan juga bumbu dapur kami juga sempat memantau dimana seperti cabai keriting dan cabai rawit masih berada di angka 50 ribu per kilogram dan ini harga yang paling signifikan pemirsa yaitu harga tomat yang mana tadinya biasanya ini kalau dijual disini biasanya ini berada di harga 15 ribu per kilogram namun untuk sekarang pemirsa sudah berada di angka 30 ribu per kilogram kemudian juga bawang merah tadinya pemirsa ini 35 ribu per kilogram sekarang sudah berada di angka 48 ribu per kilogram dan juga bawang putih yang tadinya 32 ribu per kilogram sekarang sudah berada di angka 50 ribu per kilogram dan juga bombay naik juga 10 ribu tadinya 30 ribu per kilogram sekarang sudah 40 ribu per kilogram memang komoditas bahan pang khususnya ini bumbu-bumbu dapur dikatakan tadi bahwa memang cukup signifikan juga dan beberapa juga penjual mengeluhkan karena memang yang mereka beli juga cukup naik sehingga mereka juga ketika menjual kembali juga mengalami kenaikan dari 10 ribu hingga 20 ribu rupiah sangat berbeda jauh dari harga sebulan sebelum bulan ramadhan dan tadi juga kami sempat memantau harga telur yang tadinya ini biasanya dijual dengan 28 ribu per kilogram sekarang dijual di angka 30 ribu hingga 32 ribu per kilogram dan untuk minyak sendiri pemirsa juga tadi masih diberada di angka 16 ribu per kilogram yang biasanya ini di harga 13 atau 14 ribu per kilogram dan untuk brand-brand tertentu juga sekarang sudah naik menjadi 20 ribu per kilogram tadi beberapa pengakuan dari penjual mengatakan bahwa ini memang sering terjadi dan juga wajar untuk terjadi di bulan ramadhan karena memang pada saat bulan ramadhan jumlah permintaan dari masyarakat lebih tinggi dari ketersediaan barang yang disediakan oleh para penjual ataupun pasokan barang yang terjadi di sini dan tadi juga sempat dikeluhkan bahwa ada satu komoditas yang dua bulan ini tidak masuk misalnya bawang India dimana sudah dua bulan sudah tidak masuk ataupun sudah tidak tersedia pasokannya demikian kembali ke anda meriah waduh lengkap sekali laporan dari Prita Zeka terima kasih paling tidak baik itu kebutuhan pokok daging-dagingan kemudian sewa mayur dan juga adeka bawang ini naik sekitar 10 hingga 20 persen sudah cukup membuat emak-emak pusing tapi bagaimana dengan kebutuhan pakaian lebaran kita coba ajak anda menuju ke Pasar Tanah Abang sudah ada Herninda Febiola di sana Herninda selamat siang Maria dan juga pemirsa ini makin siang makin ramai pasar tradisional Tanah Abang yang tepatnya berada di depan stasiun Tanah Abang yang belanja ini baik untuk kebutuhan pribadi maupun untuk dijual kembali atau reseller saya sudah berada di depan salah satu toko yang menyediakan barang untuk dijual kembali atau untuk para reseller sudah ada ibu siapapun perkenalkan dulu sama pemirsa nama saya ibu Mai dari Roblong buat persiapan kita masih 2 minggu lagi menghadapi untuk lebaran siapa tau mudah-mudahan habis saya selalu belanja di toko ini rex collection bahannya bagus-bagus kualitasnya juga bagus ini biasanya ngambil berapa banyak barang di sini kita biasanya saya sih bisa 10 kodi jadi ini kan lagi mode terbaru di tiktok makanya ini lagi booming makanya saya ambil ini dan kebetulan barangnya baru nyampe ini banyak ini baju-baju model yang katanya viral-viral itu ya bu nah bahannya juga ini di sini bagus bahan seruti baby doll impor makanya ibu sering langganan di sini saya sering langganan di sini dengan bu haji harganya kira-kira berapa biasanya bu untuk di sini alhamdulillah grosirannya di sini walaupun beli satu banyak kita di sini di kasih harga grosir maka saya rajin ke sini kalau di antara toko-toko di sini tokonya paling murah menurut saya nah ini kira-kira ludesnya paling banyak sehari habis berapa sih bu kalau untuk disel sendiri saya tapi karena ini memasuki ramadhan yang sebentar lagi ya alhamdulillah sih lumayan banyak juga iya kisaran harganya berapa ratus ribu bu satu piece kisaran harganya berapa ribu kalau satu piece satu piece ini di sini harganya dua ratus dua puluh iya ini biasanya ramainya di jam berapa sih bu apa ini masih sepi segini mah ya bu ya kalau di sini ya tokonya saya lihat saya datang pagi rame datang siang rame bahkan saya pikir asar udah sepi ya ternyata di sini asar juga masih rame karena dengan kualitas yang bagus kalau dibanding tahun lalu harganya hari ini lebih murah apa lebih mahal nih baju-baju lebaran di tanah abang ini bu tapi kalau saya di sini di toko ini selalu belanja di sini untuk toko ini standar ya jadi dia tidak ada kenaikan tiap tahun seperti tahun kemarin dengan tahun ini alhamdulillah sama makanya saya selalu belanja di sini nah tuh pemirsa itu kesaksian dari salah satu reseller yang udah langganan banget nih di salah satu toko yang ada di daerah pasar tanah abang untuk harga sendiri menurut ibu May tadi bilang katanya harganya pakai ini stabil tetapi pemerintahannya lebih banyak karena banyak-banyak banyak banget baju yang katanya viral-viral nih pemirsa waduh tuh gamis-gamis terus ada kargo-kargo pokoknya ini untuk menambah penampilan pemirsa di rumah lebih stylish dan juga lebih cakep lagi kembali ke studio omar ya waduh kalau gitu saya nitip satu ya herninda ya tolong pilihkan saya serahkan seluruhnya kepada anda terima kasih herninda dalam rekap anda pemirsa kami jadi terlebih dahulu saat lagi kami akan hadir untuk anda kabar siang kembali saya jadah berikut seperti biasa pemirsa di kabar siang hari sabtu kami hadirkan segmen khusus komunitas pilihan atau disingkat kopi nah kali ini komunitas pecinta motor gede hasil liputan Leo Chandra dan juru kamera Indra Galih spesial untuk anda kembali lagi di program komunitas pilihan bersama saya Leo Chandra dan saat ini saya sudah berada di sebuah garasi dan juga ini menjadi salah satu base camp untuk komunitas kita hari ini yang berada di daerah Durensawit Jakarta Timur seperti apa komunitas kita hari ini ayo ikuti pemirsa saya sudah berada di markas ataupun base camp motor besar Indonesia DKI Jakarta langsung aja saya akan mewawancara ini ketua dari MBI DKI Jakarta dengan Bang Brojaya Brojaya apa kabar nih bro Alhamdulillah baik nah hari ini kita akan membahas ataupun mengulik-mulik tentang komunitas MBI sendiri seperti apa nih dibangun sejak tahun kapan nih Bang MBI DKI Jakarta itu berdiri mulai tahun 2019 kami berdiri dan deklarasi pada saat itu ada di gedung MPR DPRRT jadi ada event namanya Pesta Rakyat Bikers pada tanggal 27 Januari 2019 dan itu salah satu event yang terbesar di Indonesia itu hampir 5.000 bikers datang tapi motor besar dan motor kecil inilah bentuk solidaritas kita bahwa kita adalah anak motor itu salam satu apa jadi gak ada pembedaan mau motor besar mau kecil kita sama oke dan hari ini teman-temannya udah pada hadir ya kita boleh langsung ikutan nyamperin ya Bang oke ayo halo 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 boleh kita ke tengah bersama teman-teman ya Bang nah untuk anggota sendiri nih di MBI Jakarta sendiri itu sudah berapa anggota nih Bang untuk anggota di MBI DKI Jakarta untuk tadi ada 165 member bikers ya Alhamdulillah cukup lumayan lah untuk kegiatan untuk berkumpul bersama oke dan biasanya kegiatan untuk teman-teman yang ada disini apa aja nih Bang jadi untuk kegiatan untuk umumnya ya pasti kita ada kumpul yaitu San Mori biasanya Minggu ada San Mori biasanya Sabtu atau bisa Night Red ya kita ada biasanya malam-malam kita pengen ngumpul kita keliling Jakarta bisa atau ya kalau memang lagi pengen ngopi-ngopi ya kapan aja bisa jadi banyak sih tapi yang pasti di MBI wajib ada yang namanya itu bakti sosial wah berarti bisa dikatakan semua kegiatannya itu positif ya Bang mengumpulkan teman-teman yang suka dengan motor besar dan sudah terlihat nih pemirsa lihat nih motor-motor ini gede-gede banget sesinya berapa ini Bang macam-macam ada yang 900 ada 1200 ada 1500 ada 1800 ada 2000 juga jadi berbagai macam ini perbedaannya MBI dengan klub yang lainnya mungkin itu yang harus diketahuin kalau MBI ini motor besar Indonesia jadi all varian kita bisa lihat bisa dilihat ada di sini Honda ada Harley ada BMW ada Kawasaki ada Yamaha jadi di sini silahkan buat teman-teman yang mungkin belum ada rumah lah istilahnya ya di MBI siap silahkan tapi memang ada syaratnya nah sebelum kita memasuki syaratnya dan tadi sudah dijelaskan juga jenis-jenis motornya kita penasaran nih Bang kita mau masuk ke basecampnya ini ya kita basecamp kita kita boleh masuk ya Bang ya oke langsung kita masuk ke basecampnya ini ada salah satu motor yang cukup spesial juga oke jadi ini Roadnet salah satu anniversary tahun 2023 wah berarti ini masih baru banget ya Bang ya masih baru banget ini modifnya juga sudah lumayan sebelahnya juga ini motor pakaian putranya sendiri jadi anak muda biasanya gaya-gayanya serba biru-biru-biru hampir sama juga tahunnya tapi ini juga salah satu yang spesial edition juga ada gambarnya ada gambarnya singok di sini wah ada detailnya ya Bang ya ada singoknya wah gambarnya ada di situ nah kalau kita udah ngomongin tentang ini spesial edition kemudian kemudian modif seperti itu ya Bang harganya Bang berapa ini Bang kalau harga katanya ini rumah berjalan katanya ya rumah berjalan ya karena ini spesial edition juga ya 1,9 miliar cuma ini sudah dimodif modifnya mungkin hampir 300 juta ya kurang lebih dimontor bisa bisa kurang lebih sampai 2 miliar lebih ya Bang ya kasih Pemirsa juga penasaran kan bagaimana nih sensasinya berkendara si motor penggeber jalanan raya ya Bang ya kita siap ya ayo Bang kita coba nih Bang oke kita bareng sama teman-teman ya berarti ya kita samorian ya Bang ya kita sematin ini ya wah saya merasa terhormat nih walaupun namanya bukan nama saya tapi ini penyematan ya Bang ya penyematan ini ini yang menjadi pemicu buat saya nih bergabung nih silahkan silahkan di MBI DKI Jakarta nih wah lambang kita inilah ini banyak atributnya nih Bang boleh dijelaskan Bang oke baik jadi disini ada lambang atau logonya motor besar Indonesia suatu kebanggaan buat kita semua keluarga besar MBI DKI Jakarta disini sebenarnya ada ada sayapnya ya mungkin Bang ini kesini ijin oke yang mungkin baliknya ya atau ijin ijin ya jadi disini ada lambang sayap mengepakkan ini ada merah putih tujuannya apa biar kita berkembang di seluruh Indonesia bahkan dunia kita mengepakkan sayap kita ada bendera merah ini inilah Indonesia untuk kecintaan kenapa juga ada lambangnya ini piston ya piston ini melambangkan inilah motor pergerakan berjalan terus ini berorganisasi dan piston ini tuh juga melambangkan motor besar ya Bang betul karena ini terus ini kenapa ada emas jadi emas terus ada rantai inilah bentuk persaudaraan kita seperti kuat kokot tidak terpatah ya Bang ya kompas sebagai penunjuk jalan kita ke arah ke arah kita nah yang lainnya mungkin ini aja ini motor besar sebagai ini ya identitas aja Bang ya jadi semangatnya motor besar Indonesia lambang ini adalah merangkul semua makanya ada sayap ada rantai untuk merangkul semua teman-teman jadi semua semua simbolnya itu ada filosofinya ya Bang ya oke Bang kalau gitu kita langsung sanmori-an ya Bang ya oke kita sanmori Bang ya nah saat ini kita sudah ada di coverage coffee yang juga dekat dengan base camp ya Bang ya di lingkungan sama jadi satu oke nah kita tadi sudah riding Bang sudah nyobain sensasi naik motor besar nah biasanya nih Bang kalau pandangan masyarakat melihat motor besar di jalanan itu arogan nih bagaimana Abang menanggapinya bener kita menanggapinya memang kalau masyarakat pasti melihat motor besar itu pasti arogan pengen dikhususkan dan lain sebagainya tapi ini kembali ke pribadi masing-masing dan komunitas atau klub yang membawainya bagaimana menikap itu nah kami dari motor besar Indonesia selalu menghimbau untuk member kami keluarga besar kami untuk selalu taat lalu lintas itu kuncinya kita taat lalu lintas pasti kita menghormati sesama pengendara roda dua lainnya band mobil ataupun lainnya kalau mau masuk ke motor besar Indonesia yang pasti ada kendaraan yang pasti cc-nya 400 cc ke atas jadi silahkan kalau aku ingin menjadi keluarga besar member untuk masuk organisasinya silahkan menyiapkan motornya 400 cc ke atas punya SIM untuk ketaatan ada KTP yang sudah memenuhi paling tidak 17 tahun ke atas sesuai aturan yang berlaku dan yang pasti akan ada ya paling nggak apa ya surat pernyataan bahwa akan juga mengikuti aturan yang ada di motor besar yaitu salah satunya adalah saling menghormati pengguna jalan yang lain menaati laturan mungkin itu sih simple aja sih dan itu dia tadi liputan kita dengan komunitas MBI DKI Jakarta saya Leo Chandra dari Jakarta Leo Chandra Indra Gali TV One mengabarkan pemirsa memberi salam tempel dengan uang kertas baru tentu sudah menjadi tradisi masyarakat Indonesia terutama di hari laya Idul Fitri nah demi memudahkan pemudik mendapatkan uang rupiah baru Bank Indonesia Provinsi Lampung membuka layanan penukaran uang di atas kapal feri yang berlayar dari pelabuhan Bakohadi menuju ke pelabuhan Merak Jangan khawatir kalau Anda baru tersadar belum sempat menukar uang dengan rupiah baru tatkala kapal motor penumpang portling yang Anda tumpangi di pelabuhan Bakohenilampung sudah menyeberangi Selat Sunda sebab di kapal ini Bank Indonesia Provinsi Lampung menyediakan layanan penukaran uang khusus untuk para penumpang program ini bernama Serambi Semarak Rupiah Ramadhan dan berkah Idul Fitri Kepala Perwakilan BI Lampung Junanto Herdiawan mengatakan Serambi digelar untuk memudahkan masyarakat ini kita melihat komunitas masyarakat dari Semangat ke Jawa, Jawa, Semangat ini salah satu yang patah dan kita lakukan penumparan uang di tempat kemas ke Padang agar masyarakat mudah kita menerima mendapatkan penumparan uang jadi Serambi di dalam bagian dari program masyarakat KPW Provinsi Lampung juga mendorong dan mendukung temudah jadi pekerja sama dengan perkembangan kemudian kita di mall-mall dan ketinya juga di West Area tidak hanya di atas kapal feri layanan Serambi juga digelar di beberapa titik pusat keramaian seperti pelabuhan pasar res area dan mall pihak BI Lampung menyediakan uang rupiah layak edar sebanyak 4,3 triliun rupiah Bank Indonesia juga mengajak masyarakat Indonesia untuk cinta bangga dan paham rupiah serta transaksi non-tunai kris dari Bakauheni Lampung Pujian Syah TV One mengabarkan jadi bagaimana pemirsa sudah siapkah bagi-bagi rezeki salam tempel untuk keluarga di kampung halaman kabar siang kali ini pemirsa tentu sudah masuk dalam waktu terakhir informasi tadi menjadi akhir percobaan kita di kabar siang kali ini saya Maria Segaf terima kasih terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati didukung oleh selamat menikmati